Selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat pagi, Pak! Pagi, Pak! Sudah, Pak! Hari ini kita akan belajar tentang teori dan praktek bulu tangkis. Ada yang tahu tentang teori dan praktek bulu tangkis? Belum tahu, nanti kita akan bahas. Setuju? Setuju! Selamat! Selamat pagi, Pak! Ada yang tahu tentang perlengkapan ban benton nggak? Saya, Pak! Ayo, Deddy apa? Baju, Pak, celana, rakyat, dan kok, Pak! Masih ada yang kurang? Deddy dan Wuri ini saya jelaskan tentang perlengkapan untuk bermainan bulu tangkis. Ada raket, kemudian ada shuttlecock, ada kaos, kemudian celana, sepatu, dan tentu saja kaos kaki. Uri dan Deddy kita akan belajar tentang servis forehand dan backhand. Ya, servis forehand adalah seperti ini. Nah, ini untuk sektor nomor-nomor ditunggal. Nah, kemudian ini adalah untuk servis pendek. Kira-kira Uri dan Deddy mau nyoba nggak? Dulu. Saya, Pak? Ya. Bisa? Ayo, kita coba dulu. Saya pegangin dulu ya. Ya, yang servis forehand. Nah, masih kurang tinggi itu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, sudah bagus. Sekarang servis pendek. Nah, itu tanggung ya. Dan kenapa jaraknya jauh? Mastinya jaraknya ada di sini. Nah, deket dengan garis T agar jangkauannya atau jaraknya nggak begitu jauh. Kita dorong pelan saja. Biar sampai. Dan posisi kaki yang kanan ada di depan. Nah, Mbak Uri atau Uri coba. Silahkan coba. Salah nggak apa-apa ya, Coach? Nggak apa-apa. Salah. Manusia. Tapi harus terus belajar. Servis tinggi ke depan. Diayun gini. Nih, sebentar. Sorry. Nah, kaki kirinya di depan. Oke. Eh, kita agak maju ke depan dikit. Ya. Kemudian gini. Sorry. Ini didorong ya. Ke depan. Oke. Coba. Ya. Yes. Betul. Nah, sekarang yang servis pendek. Kak, jangan lupa kaki kanannya di depan. Siap. Kaki kanan. Ya. Kemudian didorong. Ibu jari ini, ini nggak boleh nih. Harus, ini ada di sini. Gunanya untuk mendorong. Pelan-pelan ya. Ibu jari ini di sini. Ya. Untuk mendorong. Oke. Dorong. Push. Yes. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah tadi saya mengajarkan tentang teknik forehand dan backhand. Kira-kira masih ada pertanyaan nggak? Eh, mau nanya, coach. Ya. Muri apa pertanyaannya? Jadi, kan kalau di TV-TV itu ada yang atlet-atlet belum tangkis yang ada istilah fold, fold gitu. Itu kenapa ya, coach? Ya, ini ada regulasi yang memang diterapkan oleh BWF atau Pendleton World Federation. Badan olahraga belu tangkis dunia bahwa ketinggian servis itu kan sekarang tidak boleh dari, tidak boleh lebih tinggi daripada 115 cm. Nah, kalau kita lihat di TV-TV itu di sebelah servis jas atau hakim servis itu ada alatnya itu untuk mengukur tuh. 115 cm. Nah, nanti kalau ada diingat ya kalau ada ujian atau ulangan tentang soal-soal itu, tentang regulasi servis itu jawabannya berapa tadi? 115 cm. Betul sekali. Jangan lupa 115 cm. Betul sekali. Jangan lupa 115 cm. Saya mau nanya, Pak. Ya. I'm crazy. Serius! Wah, kamu kok gak serius gitu, Uri? Serius! Ada yang ditanyakan, Didi? Saya, Pak. Ya. Pak, bedanya servis... Eh, salah, Pak. Bedanya nomor ganda sama nomor campuran itu apa ya, Pak? Sebelum masuk ke nomor tunggal dan sektor ganda campuran, saya ingin tanya terlebih dahulu. Ada berapa nomor sih di bulu tangkis ini? Ada... 2 kali ya, Pak. Ada 2? Wah, kalau saya gurunya saya kasih nilai 5 loh. Ada 5 nomor. Itu tunggal putra, tunggal putri, kemudian ganda putra, kemudian ganda putri, kemudian yang terakhir ganda campuran. Nah, ini ada 5 nomor yang dipertandingkan di event-event bulu tangkis dunia. Nah, masih ada pertanyaan lagi gak? Kalau gak ada, saya yang bertanya. Nah, Wuri dan Deddy, perhatikan baik-baik ya. Duduknya yang baik. Apa perbedaan nomor tunggal dan nomor ganda? Saya, Pak. Maju, silahkan maju ke depan. Kalau tunggal, dia sendiri, Pak. Kalau ganda, dia berdua, Pak. Berdua atau berpasangan? Berdua. Berdua dan berpasangan, ya. Betul sekali. Ini adalah nomor-nomor yang ada di bulu tangkis dan ini adalah perbedaan di nomor tunggal dan ganda. Nah, selanjutnya adalah saya ingin bertanya lagi. Poin yang ada di bulu tangkis saat ini berapa ya? Kalau di TV, 21, Pak. 21. Kemudian, kalau angkanya sama, 21 sama seperti apa? Main lagi, Pak. Main lagi? Iya. Biar dua-dua. Ada yang dua-dua. Maksudnya dua-dua selisih dua, ya? Iya. Selisih dua. Contoh, 23, 20 sah. Nah, kalau saat ini masih sama terus. 23, 23 sama. Kemudian sampai dengan 28 sama. Kemudian 29 sama? Gimana? Penalti kali, Pak, ya? Penalti. Seperti sepak bola saja, penalti. Ini angka terakhir adalah 30, 29. Jadi, ini angka terbanyak yang harus diraih para pemain jika ingin memenangkan sebuah pertandingan dengan catatan. Angkanya sama terus, ya? Angka 30 adalah angka terakhir. Nanti kalau ujian diingat, ya, Deddy. Siapa? Ya, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Iya, Pak. Uri dan Deddy ini saya berikan contoh untuk teknik netting forehand dan backhand. Nah, jangan lupa ya kalau teknik dari servis netting forehand ini menggunakan jari telunjuk. Ini ada penting, seperti ini. Nah, dorong saja ini, seperti ini. Dan kaki kanannya di depan, ya. Selalu di depan, seperti ini. Nah, kalau teknik netting forehand, jangan lupa tetap kaki kanannya di depan. dan kemudian ibu jari memegang. Kemudian ibu jari memegang. Akhirnya seperti ini. Gimana, Uri? Gimana, Deddy? Siap, Coach. Tertarik nggak kira-kira berlatih badminton? Tertarik. 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 Jangan lupa terus berolahraga. Paling tidak untuk menjaga kebugaran. Siap. Semangat. Semangat. Ayo bisa. Ya, Uri dan Deddy. Tadi kita sudah belajar beberapa hal tentang permainan bulu tangkis. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya. Saat ini kan ada tingkatan atau level kejuaraan yang ada di bulu tangkis. Kira-kira Deddy dan Uri tahu nggak levelnya seperti apa? Kayaknya saya tahu, Pak. Silahkan datang ke depan sini. Ayo. Loh, kalau saya sudah tunjuk harus datang ke depan. Harus maju ke depan. Nah, levelnya seperti apa? Dituliskan. Kok tanya sana? Tambunka. What? Kejuaraan apa itu? Kejuaraan Tambunka. Berarti badannya harus kemuk itu? Bukan, Tambun. Di daerah. Di Bekasi? Iya, Kabupaten. Itu tidak masuk level dunia, dong. Tapi kan diawali dari situ dulu, Coach. Itu untuk level-level daerah. Kita bicara yang level dunia. Karena apa? Ini kan dalam rangka route Olympia de Paris. Saya tahunya itu, Coach. Oke, saya jelaskan ya. Ya, Coach. Ya. Ini, Uri. Levelnya adalah Future Series. International Series. International Challenge. kemudian ada Super 100. Kemudian Super 300. Kemudian ada Super 500. Kemudian ada Super 750. Kemudian ada Super 1000 dan Kejuaraan Dunia. Nah, masih ada pertanyaan nggak kira-kira? Iya, ini bedanya 300, 500, 750. Itu ada 1000. Nah, setiap pemain ini harus mempunyai ranking dunia untuk tampil di sini. Nah, selain itu mereka Super 100, 300, 500 ini adalah berdasarkan jumlah hadiah yang direbutkan. Kira-kira gitu. Kalau Super 1000 itu mesti di atas 1 juta USD. Nah, kalau kamu jadi juara sini, kalau di rupiah kan berarti kan 15 miliar. Nah, kalau Uri juara di Super 1000 ini 10 kali ada sudah cukup sampai pensiun. Ya. Ada yang ditanyain lagi nggak? Mau nanya Coach? Ya, apa itu? Itu muridnya kelihatan nggak tuh? Kelihatan. Kelihatan. Yang sesaat lagi ada di mana ya itu ya? Di China ya? Hangzhou. Hangzhou China. Sepertinya Uri akan memberikan dukungan ya? Oh iya. Kemudian Olimpiade Paris 2024. Nah, ini adalah rangkaian daripada World Tour Series ini untuk mencapai ranking atau kualifikasi ke Olimpiade Paris 2024. Jadi kalau untuk tunggal, setiap negara, tunggal itu harus ranking 1 sampai 16 besar dunia. Baru bisa diwakili oleh 2 atlet. Untuk ganda 1 sampai dengan 8. Baru 2 atlet. Kalau di luar ini, di luar 16 besar ya 1. Di luar 8 besar hanya 1. Jadi sangat su? Sulit. Jadi Uri harus terus berjuang ya untuk bulu tangkis Indonesia. Siap. Semangat. Semangat. Terima kasih. Sama-sama Coach. Uri dan Deddy itu sekilas tentang pelajaran dari cabang olahraga bulu tangkis. Nah, kalian kira-kira paham nggak? Paham. Paham. Deddy? Susah pak, ternyata bulu tangkis pak ya? Enggak. Kira-kira harus punya fighting spirit, semangat yang luar biasa. Apapun hambatan yang menghadang pasti bisa. Bisa Deddy? Bisa pak. Nah, selanjutnya nanti dikerjakan LKS di halaman 25. Bisa? Ya. Coba tunjukkan LKS, dibawa LKSnya nggak? Bawa pak. Bawa pak. Deddy? Nah, nanti dikerjakan ya minggu depan saya tagih. Sudah dikerjakan apa belum? Bisa? Bisa. Sekian dulu pelajaran dari saya dan selamat pagi. Selamat pagi pak. Sampai jumpa ya. Ya pak. Selamat pagi pak. Selamat pagi pak.